Saya melakukan sembahyang, tapi cuma gerak. Kamu ini kalau sholat kok cepat benar? Cuma gerak? Gerak aja. Jangan salahkan Islam, jangan salahkan syariat Islam, kalau misalkan Anda murtad. Tapi salahkanlah, karena Anda tidak betul-betul melaksanakan Islam itu sendiri. Itu perkataan orang Kristen sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, oma walahi wa ba'du. Sahabat sikaji, semoga semuanya ada dalam suhat walafiat, dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmat, maghfir, serta ridhanya, dan mudah-mudahan tak kala kita berjumpa dengan Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin. Baik, ikhawfillah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencari fakta yang sangat menarik dibalik murtadnya artis terkenal di zamannya yang bernama Yati Surahman. Hal ini sangat mencengangkan ikhawfillah. Bukan mencengangkan karena dia murtad. Akan tetapi, tatkala dia menyampaikan kesaksian, lalu kemudian menyerepet kepada ibadah kaum muslimin, dalam hal ini adalah sholat, dia sangat keliru dan salah, tatkala memahami tentang sholat. Untuk itu, kita akan sampaikan dan kita akan luruskan ketidaktahuan daripada ibu Yati ini, tatkala memberikan kesaksiannya, karena dikhawatirkan, bagi teman kita di sana, kaum Kristen lebih khususnya, yang menonton tayangan ibu Yati ini, tatkala memberikan kesaksian, itu menjadi suatu kebenaran. Akan tetapi, kalau misalkan melihat daripada syariat Islam, tatkala melaksanakan sholat, itu jauh daripada apa yang disampaikan oleh ibu Yati Surahman ini. Baik, kita akan saksikan bagaimana videonya. Silahkan dikhafilah. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya yang mengenali. Warga saya dari lahir, kalau istilah saya, saya dari hari Jumat. Lalu perjalanan hidup, umur 12 tahun, saya sangat sederhana hanya melihat pohon natal. Saya merasa, oh natal itu indah. Baik, ikhafilah, ibu ini membawakan sebuah istilah, katanya, ibu ini dulunya dari hari Jumat. Mungkin, istilah Islam diganti dengan hari Jumat, ikhafilah. Walaupun memang tidak pas untuk penamaan hal yang demikian, ikhafilah. Nah, mungkin saja, dia tidak ingin menyinggung kaum muslimin dengan mengatakan dulunya sebagai muslimah, lalu kemudian diganti menjadi hari Jumat. Tapi, it's okay. Tidak jadi masalah, ikhafilah. Akan tetapi, di kesahsiannya ini, katanya, umur 12 tahun, ibu ini melihat pohon natal yang begitu indah, lalu kemudian, ibu ini merias pohon belimbing seakan-akan menjadi pohon natal. Lalu kemudian, ibu ini ingin dibaptis ikhafilah. Dan waktu itu, ibu Yati masih belum masuk ke dunia perpileman, kata ikhafilah. Kita akan lanjutkan lagi. Silahkan. Satu saat saya bilang, Tante, saya boleh ikut ke Geri Jangan? Waduh, jangan deh ya. Warga kamu tuh kencang loh. Mereka tuh, wah, keturunannya. Ya nanti aku bilang, aku main sepeda lah. Sama anak Tante. Nanti biar aku, boleh, nggak boleh pakai tanah pendek kan? Aku bilang, ya pakai rok. Oke, aku bawa rok, rok pendek. Nah, dari sana lah terus aku belajar, belajar, belajar. Setelah itu, saya minta baptis. Waktu itu, di GBI, Baptislam. Berjalan-berjalan, saya memang belum berani mengakui, waktu itu. Sampai sekolah selesai, sampai sudah di film, saya masih, belum mengakui, kalau saya sudah ikuti Yesus. Nah, ikhapillah, barusan kita sudah dengarkan, kesaksiannya, ibu ini, ternyata dibaptis, di usia, yang belum begitu tua, ya, masih muda, ikhapillah. Artinya, orang ini, sudah mantap, memeluk Kristen, di waktu muda. lahkan, tadi dikatakan, ibu ini, dibaptis selam, tetapi, dirinya, belum mengakui Kristenan. Kita, menjadi bertanya-tanya, ikhapillah, bukankah, seseorang dibaptis itu, karena dia sudah meyakini, bahwa, agamanya itu adalah, agama Kristen. Begitu ya, tetapi, ibu ini sudah dibaptis, bahkan meminta untuk dibaptis, tapi, belum, menerima, kekristenan. ini merupakan sebuah, kebingungan kita, tentunya, sebagai penonton, atau, yang menyaksikan. Baik, kita akan, lanjutkan, kembali videonya. Silahkan. Saat saya di film, saya ya, namanya gadis, terus, dapat, lamaran lah, sama orang Kristen. Tapi, dia Kristen yang, keturunan. Kenapa saya bilang, keturunan? Saat dia mau kalimat saya, dia bilang, kamu dulu baptisnya selam ya? Oh ya, kenapa gitu? Aku baptis lagi deh. Emang dulu kamu udah, dibaptis belum? Kan keluargamu Kristen. Dan dulu aku baptisnya percik. Oh kok begitu? Nanti, tanya dulu sama, aku, sharing dulu sama Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta, mau memberikan informasi, bahwa, percik dan selam sama aja. Terus akhirnya, biasalah, namanya belum, belum menjadi suami istri, dan masih muda. Mulai dia gimana-gimana. Terus hatiku terus goyah lagi tuh. Saat itu. Lalu akhirnya aku tanya, mah, dulu kan aku memang udah kata Al-Quran, tapi kan, gak ada tuh arti Indonesianya. Jadi kayak, udah ragu lagi tuh. Apa sih? Boleh gak cari yang arti Indonesia? Dan belum ada waktu itu. Aduh, gimana ya? Udah deh, kamu ikutin aja. Itu kan agama warisan. Waduh kok, sama ya. Sama calon-calon suamiku gitu. Bilangnya agama warisan. Aku terus, aku kan sedang guyon. Setauku warisan itu rumah bukan, Atau tanah, atau mobil, atau uang. Ya pokoknya kamu ikutin aja ini warisan. Saya ikut Tuhan. Yang saya kepengen tahu. Taruh. Ini keluarga semua, Jumat. Tapi maaf. Sikap hidupnya, kok saling menyakiti? Aku bilang, misalnya, si Anu, punya istri lagi, atau, istrinya nya leweng, kalau saudara-saudara saya. Apa begitu yang diajarkan? Aku belum kawin, masih anak-anak, kan waktu itu umur, 18, 19 lah. Karena di film aku umur 20. Ya kamu ikutin aja nih warisan. Akhirnya ya memang, selama saya belum berani menyatakan bahwa saya krisen, saya melakukan, membayang. Tapi cuma gerak. Kamu nih, kalau sholat kok cepat benar. Atau mau gerak? Gerak aja. Atau mau gerak? Gerak aja. Baik, di video inilah yang kita akan garis bawahi. Ketika ibu Yati ini melaksanakan ibadah sholat, disuruh melaksanakan ibadah sholat, tetapi ibu Yati ini melaksanakan sholat, hanya gerakan saja. Nah kami meneruskan ini, bukan untuk apa-apa. Akan tetapi ditakutkan, teman kita di sana, yang melihat ibu Yati ini, oh sholat itu berarti gerakan. Padahal sholat itu bukan hanya gerakan saja. Setidak-tidaknya, ada tiga rukun, yang harus dipenuhi dalam sholat. Rukun apakah itu? Yang pertama, rukun qawli. Ucapan. Yang kedua adalah rukun fi'li. Perbuatan, atau gerakan tadi, yang disebutkan oleh ibu ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah, rukun qolbi. Ketiga-tiganya harus terkumpul. Ketiga-tiganya harus dilaksanakan dalam sholat ini. Selagi dia tidak punya uzur dan lain sebagainya. Nah, berarti, kalau misalkan, ibu Yati ini melaksanakan sholat, hanya satu rukun saja, cuma gerak itu saja, berarti, dia sudah mencederai dua rukun tadi. Yang seharusnya dipadukan ketika melaksanakan ibadah sholat. yang seharusnya dikumpulkan dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya, orang ini tidak melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Bisa kita tarik kesimpulan, bahwasannya, apakah memang dulunya, ibu ini mematuhi, melaksanakan Islam dengan baik dan benar, atau sebaliknya. Makanya, saya menyampaikan pendapat dari seorang Kristen, Bang Bob. orang ini mengatakan, jangan salahkan Islam, jangan salahkan syariat Islam, kalau misalkan Anda murtad. Tapi, salahkanlah, karena Anda tidak betul-betul melaksanakan Islam itu sendiri. Itu perkataan orang Kristen sendiri, Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Setelah itu lama-lama-lama-lama, akhirnya, di calon saya ini, kamu berani tidak melari, kami lari, kawin lari. Ya, aku tidak mau masuk Islam. Aku, kan keluarga ku, warisannya Kristen. Oh, gitu. Aku doa lagi, doa lagi. Kamu benar sama aku. Karena kamu kemarin saja, selama pacaran, kamu adalah, bikin sesuatu. Ucapai lah, kalau kawin cerai. Aku ingin kawin sekali. Berjalan. Akhirnya, kita nikah. tetapi, sebelum kita diresmikan, yang namanya masih muda. Saya sempatlah istilah bahasa, mungkin bahasa umum ya, kayak sempur kebo gitu. Nah, di video kali ini, sebetulnya, ibu ini menikahi, seorang non-muslim, di waktu remaja, atau di waktu mudanya. Begitu ya. Jadi, sangat salah orang yang beranggapan, ibu ini murtad sudah tua. Ibu ini murtad sudah lanjut usia. Akhirnya, tetapi, memang dulu juga, dia sudah pindah Islam. Bahkan, orang ini sudah meminta dibaptis. Ya khapillah. Wallahu'alam, kita tidak tahu apa motifnya, apa penyebabnya. Akhirnya, tetapi, ya inilah, kesaksian yang disampaikan oleh ibu ini. Dan ini adalah fakta, ya khapillah. Baik, kita akan lanjutkan kembali. perjalanan-perjalanan-perjalanan, saya masih muda. Dengan kondisi saya sendiri, yang ganda, Dan kebetulan, Tuhan juga belum percaya, memberikan anak lahir. Jadi, saat saya kawin pun, karena saya sudah kumpul kebo itu, saya sempat sudah hamil duluan, lakasannya. Tapi, Tuhan tidak memberikan kehidupan, untuk lahir anak itu. Karena, dalam perjalanan itu juga, dia sempat ngomong sama temannya. Gue tidak percaya itu, anak gue, aduh, doa lagi, Tuhan. ya khapillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, untuk video klarifikasi. Klarifikasi apa? Tentunya, klarifikasi tentang ibadah tadi, tak kalah melaksanakan ibadah sholat. Supaya, tidak menjadi fitnah, dan tidak menjadi salah paham. Baik, khapillah, terima kasih atas perhatiannya, dan yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya, semoga berkah, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah, khairan kathira, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. Ada juga yang bertanya, emang ibu agamanya apa? Kristen, bu? Kaget mereka. Tapi kok ibu, kadang-kadang pakai jiblat, kejiblat, kejiblat, kejiblat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, Terima kasih.